Hai bagaimana kabar kalian semua semoga baik-baik saja Amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua yaitu disini bagaimana sih cara mengatasi masalah ya pada aplikasi crazy bird ini ya Nah jadinya jika kalian itu menggunakan aplikasi crazy bird kemudian anak-anak kemudian nanti di dalamnya itu kalian tuh mengalami masalah seperti aplikasinya error terus aplikasinya tidak bisa digunakan keluar sendiri tidak bisa menarik uang atau bug-bug di aplikasinya ya atau masalah lainnya yang ada pada aplikasi crazy bird ini jadinya disini saya akan memberikan tutorial atau tipsnya ya namun sebelum kita masuk ke tutorial atau tipsnya jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini like jangan suka dengan videonya dan share share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga mengetahui ya apa yang kalian ketahui karena berbagi tindah dan jangan lupa kalian follow Instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya Nah jadinya disini langkah yang pertama yang kalian bisa lakukan yaitu disini kalian itu coba cek koneksi internet kalian ya pastikan koneksi internet kalian tuh stabil tidak ada gangguan pada jaringan internet kalian jika kalian menggunakan wifi pastikan wifi yang kalian gunakan tersebut tidak banyak akses ya agar sinyalnya tetap aman dan tidak terganggu kemudian disini di tips yang selanjutnya yang saya bisa share kepada teman-teman yaitu disini kalian tinggal klik dan tahan pada aplikasi crazybird nya seperti ini kemudian disini nanti akan muncul yaitu fitur yaitu info aplikasi kita klik saja seperti ini nah kemudian setelah muncul fitur info aplikasi seperti ini kemudian disini langkah yang selanjutnya yaitu disini ada fitur yang namanya penggunaan penyimpanan nah di fitur penggunaan penyimpanan ini kalian tinggal klik saja kalian tuh nanti bisa mengklik hapus CC pada aplikasi crazybird ini apa sih CC ini CC ini adalah sampah yang terdapat di dalam aplikasi crazybird yang dimana sampai ini dapat mengganggu ya kinerja kalian saat menggunakan atau memainkan aplikasinya ini jadinya saya menyalankan kepada teman-teman untuk menghapus chat setiap kalian tuh selesai menggunakan suatu aplikasi kemudian disini langkah yang selanjutnya yaitu kalian tinggal keluar kalian itu tinggal klik paksa berhenti ya pada aplikasi crazybird ini tujuannya agar sistemnya itu kembali normal seperti awal kita klik paksa berhenti seperti ini kemudian disini langkah yang selanjutnya yang kalian bisa lakukan yaitu disini kalian itu tinggal masuk ke dalam Playstore bagi kalian pengguna Android jika kalian pengguna Ayas kalian tinggal masuk ke App Store disini kalian itu tinggal cari saja aplikasi crazybird nya ya seperti ini crazybird nya oke kamu kemudian disini kalian itu tinggal masuk disini kalian usahakan sudah mengupdate atau memperbarui aplikasinya ini ke versi terbaru agar kalian itu mendapatkan fitur-fitur terbaru yang dapat menunjang kinerja kalian saat menggunakan aplikasi crazybird nya jika masih saja bermasalah kalian tuh bisa menghubungi pihak developer atau pihak pengembangnya yaitu disini kalian tinggal gulir ke bawah disini ada dukungan aplikasi yang dimana disini ada email dari aplikasi de developernya yaitu crazybird service at outlock.com ya jadinya kalian bisa mengirimkan pesan email yang berisintang masalah kalian kalimat email yang sudah diberikan oleh pihak developer atau pihak pengembangnya nanti kalian akan dibantu untuk menyelesaikan masalah di dalamnya kemungkinan sekian tutorial atau tips yaitu bagaimana cara mengatasi semua masalah pada aplikasi crazybird ini semoga tutorial tipsnya bermanfaat jika tutorial tipsnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua jika ada yang kurang jelas atau masalah paham kalian tinggal tulis saya di kolom komentar jika ada request atau relatif selain tinggal tulis saya di kolom komentar see you next time and bye